Ini luar biasa betul, Pak Prabowo gak ngurangi waktu, menambah waktu Bapak itu Kalau menambah waktu boleh Pak, yang gak boleh menambah periode itu, yang gak boleh Jadi luar biasa, saya terkesima betul dengan orasinya Pak Prabowo yang luar biasa itu Karena itu tadi ada pesan ke saya, Pak Kasih pantun dong untuk Pak Prabowo, katanya begitu Saya ada pantun Amerika, negeri koboy, negeri produsen film Hollywood Pak Prabowo memang gemoy, calon presiden yang sangat Yahud Ini khusus untuk Pak Prabowo ini, kalau di tempat lain harus bayar Pak Baik, untuk yang selanjutnya kami persilakan kepada para panelis kita Untuk bisa menyampaikan pandangan dan juga pertanyaannya Dan monggo dimulai dari Profesor Safiq Mugni Nanti kita juga rusnya pertanyaan plus tanggapan Pak Prabowo maksimal 10 menit Timernya saya tidak melihat, tapi ada timer yang galak di belakang tadi Yang tweet-tweetnya luar biasa Saya persilakan kepada Prof Safiq untuk bisa menyampaikan tanggapan, pertanyaan Atau masukan untuk Pak Prabowo Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Prabowo yang sangat saya hormati Menarik apa yang sudah disampaikan Dan salah satu di antara masyarakat yang harus dicitakan di negara kita Adalah masyarakat yang religious Karena agama punya peran yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Nah, ada beberapa isu yang timbul tenggelam di kalangan masyarakat Ialah adanya terorisme Adanya radikalisme, ekstrimisme Apakah ini merupakan gejala dari Islamofobia Ataukah ada root causes Sebab-sebab yang lain Yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala Radikalisme, ekstrimisme maupun terorisme itu Nah, saya ingin bertanya Bagaimana pandangan Bapak Prabowo Tentang gejala-gejala itu Apa sebab-sebabnya Dan bagaimana cara mengatasi Supaya masyarakat Indonesia Itu menjadi masyarakat yang aman, yang adil dan makmur Yang kedua Adalah persoalan internasional Yang ada hubungannya dengan agama juga Kita Akhir-akhir ini masih seringkali mendengar Perbincangan tentang Masyarakat atau etnis Uyghur di China Yang itu menjadi perdebatan internasional Kita masih mendengarkan kisah bagaimana Orang-orang Muslim Rohingya di Myanmar Kita masih saat ini melihat bagaimana tragedi Yang terjadi di Palestine, di Palestina Nah, kira-kira Seandainya nanti Bapak ditakdirkan oleh Allah menjadi Presiden Kira-kira Apa langkah-langkah yang konkret Yang bisa menyelesaikan persoalan Uyghur Persoalan Myanmar Dan juga persoalan Palestina Terima kasih Baik, saya akan coba Menjawab Menurut keyakinan saya Masalah terorisme Radikalisme Ekstremisme Itu akan subur dan muncul Di saat Sebagian rakyat kita Putus asa Semakian Sebagian Kalau sudah hilang Harapan Terhadap masa depan Biasanya Penghasut-penghasut Lebih mudah Orang yang Tidak punya harapan Dan merasa diperlakukan dengan tidak adil Itu adalah Lahan subur Untuk terorisme Radikalisme dan ekstrem Itu keyakinan saya Jadi Bagaimana kita atasi Pembang Percepatan Transformasi Kita harus menjadi Kita harus membawa Kemakmuran Kepada seluruh rakyat kita Rakyat kita harus Tidak boleh Menghadapi keadaan Kurang makan Tidak bisa punya pekerjaan Dan tidak ada Tidak ada harapan masa depan Dia tidak boleh Kita harus hilangkan kemiskinan Dari bumi Indonesia Dan insya Allah Kita akan hilangkan Radikalisme Ekstremisme dan terorisme Kalau kita bisa membawa Hasil-hasil yang nyata Kepada rakyat kita Itu keyakinan saya Pak Kalau kita sudah makmur Kalau sudah adil Kalau sudah tidak ada kelaparan Dan tidak ada Keputus asaan Terhadap masa depan Pekerjaan bisa didapat Dengan layak Tentunya Kalau orang-orang yang Katakanlah Di luar Nalar sehat Masih mau Menimbulkan Kekerasan Yaitu Namanya Sudah kriminal Itu namanya Harus dihadapi Dengan juga Penegakan hukum Yang tegas Tapi intinya Kita berlomba dengan waktu Kita harus membawa Kemajuan ekonomi Secepat-cepatnya Kepada rakyat kita Itu Jawaban saya yang pertama Yang kedua Bapak tanya Persoalan Internasional Myanmar Uyghur Dan Rohingga Dan juga Maaf Kita juga Lihat Kondisi Sudara-sudara Kita di Palestina Sekarang Iya kan Sudara-sudara Bapak sekalian Yang saya hormati Di Hubungan Antara bangsa Terdapat Suatu Ajaran Dan ini Saya ajarkan Di mana-mana Di seluruh Negara besar Di semua Sekolah Di semua Universitas Yang belajar Politik Yang belajar Strategi Yang belajar Pertahanan Yang belajar Perang Ajaran ini Disampaikan Yaitu Yang disebut Dengan hukum Tukidides Tukidides Adalah Seorang Ahli sejarah Bangsa Yunani Hidupnya adalah 2.500 tahun Yang lalu Dia punya hukum Itu satu kalimat Saja The strong Will do What they can And the weak Suffer What they must Yang kuat Akan berbuat Apa yang dia Ingin Berbuat Saya ulangi Yang kuat Akan berbuat Apa yang Ingin dia Berbuat Yang lemah Harus Menderita Ini Ajaran Yang saya heran Jarang Diajarkan Di Indonesia Saya yang selalu Bawa-bawa ini Di kalangan Sekolah-sekolah Gentara ini Saya coba Sekarang hidupkan Karena ini Kunci Sekarang Katanya Kita mau Bantu Ruingga Apa yang Bisa kita Bantu Rakyat kita Sendiri Kurang Makan Anak-anak Kita Sekitar 20% Lebih Kurang Gizi Tadinya Yang kita Terima Rohingga Sekarang Kasian Rakyat Aceh Rakyat Sumatera Utara Ini saya Bicara praktis Saya praktisi Jadi Sekarang Kita mau Bantu Palestine Apa yang Bisa kita Bantu Kita kirim Bantuan Kemarin Kita kirim 50 ton Saya dapat Berita Dari Menteri Pertanan Mesir Saya telepon Teleponan Sama beliau Dia butuh Gaza Butuh 1000 ton Sehari 1000 ton Sehari Sekarang Masalah Uyghur Kita Bisa bikin Apa Sama Tiongkok Kalau kita Mau Berbuat Real Tapi Secara Nyata Sekarang Kita lakukan Diplomasi Kita lakukan Kontak Kita lakukan Engagement Dan Kita Utamakan Persahabatan Dengan Bersahabat Kita bisa diterima Dan Mereka Ngundang kita Saya kira Kalau Muhammadiyah Mau bikin Satu delegasi Saya akan bicara Pasti mereka terima Satu delegasi Dari Muhammadiyah Untuk datangi Daerah Uyghur Lihat Tiap kampung Tiap kota Lihat Perlakuannya Bagaimana Saya kira Itu salah satu Jadi Rohingga Ekstremisme Kemudian Masalah Palestina Indonesia Intinya Pak Harus kuat Karena Begini Pak Kalau kita Bicara Kekayaan Kalau negara Kaya Tapi tidak kuat Negara ini Ini akan dirampok Dan ini Sudah berjalan 300 tahun Dan sampai sekarang Berjalan terus Di Eropa Eh Berjalan terus Di Afrika Negara-negara Afrika Sekarang mau usil Orang-orang Perancis Karena apa Dia kasih kemerdekaan Tapi dia pegang Ekonominya Afrika Tidak maju-maju Sekarang Afrika Sudah mau ikut-ikut kita Hilirisasi Itu jawaban saya Kita bikin Indonesia kuat Karena kalau kita lihat Unsur-unsur Kekuatan nasional Itu tidak Satu Kita tidak bisa Bicara ekonomi Saja Salah Para ekonomi Yang hanya bicara Ekonomi Itu kelilu Ekonomi Bagian dari politik Bagian dari sumber Semua ini Geo Demo Sumber daya alam Ekonomi Politik Militer Dan kejiwaan Jadi Bapak-bapak sekalian Kalau kita bicara Hilirisasi Kita baru Bicara sumber daya alam Dan ekonomi Kalau kita bicara Demografi tadi Rakyat Anak-anak kita Harus kita Bikin hebat Bikin kuat Harus kita kasih makan Harus kita kasih susu Sekarang Tidak ada lagi Neolib Neolib Saya mengatakan Ekonomi kapitalisme Neoliberal Keliru Saya pertama mengatakan Tahun 2004 Ekonomi kapitalis Neoliberal Sistemnya salah Tidak mungkin Bawa kesejahteraan Kepada rakyat Indonesia Tidak mungkin Rakyat Eropa saja Sudah ninggalkan Neolib Rakyat Rakyat Amerika sendiri Sudah ninggalkan Neolib Jadi Saudara-saudara Kita perlu Satu Sistem baru Sistem kita adalah Ekonomi Pancasila Ekonomi yang Membelah Rakyat kecil Saya kira itu jawaban Saya kira itu jawaban saya Terima kasih Pak Prabowo Tepuk tangan Bapak sekalian Terima kasih Jawabannya Sangat meyakinkan Pak Doktor Dr. Sukadyono Karena tadi Pak Prabowo Bicara susu Dan Bapak ini Adalah pakar kesehatan Ini yang bikin Huru arah Siapa sih Silahkan Pak Suko Oke Waduh-waduh Prabowo Yang saya hormati Pak Prabowo Calon presiden Yang paling Yahud Saya ingin Menyambung Apa yang Bapak Sampaikan tadi Ini masalah Kesehatan Rakyat Kan gitu Jadi kita Tahu Ada sebuah Lembaga Oxfam namanya Yang Merilis Sebuah Penelitian Bahwasannya Ada disparitas Pendapatan Atau Disparitas Income Yang mengatakan Bahwasannya Kekayaan Empat Konglomerat Di Indonesia itu Setara Dengan Seratus Juta Penduduk Miskin Di Indonesia Artinya Ini yang mungkin Seperti yang disampaikan Roma Irama Dalam lagunya Itu kan Yang kaya Makin kaya Yang miskin Makin miskin Nah Ini senangnya Pak Moderator Nah Ini yang kita lihat Dan ini memang Fakta di lapangan Nah tentu ini Menjadi PR besar Bagi Bapak Kalau terpilih Sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2024 Sampai 2029 Tentu kita Tidak ingin Kesenjangan Ini akan Terus Berlangsung Lama Sehingga Asas Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia itu Bisa kita Rasakan Semua Nah Sambung Dengan Pertanyaan saya Yang pertama Kalau kemudian Masalah Kecatra ini Masih menjadi Problem kita Kita tahu Hasil survei Dari Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2023 Itu Bahasanya Angka Stunting itu Masih di atas 20% Itu masih Di atas Indikator Dari WHO Kalau tahun 2022 Itu Sebesar 24,4% Tapi tahun 2023 Itu memang Agak Turun menjadi 21,6% Tetapi ini Juga masih Di atas Indikator yang Ditentukan oleh WHO Artinya Stunting ini Masih menjadi Problem Di bangsa Kita Dan ini Tentu Tidak cukup Hanya kemudian Diberikan Susu Pada Saat makan Siang Saja Karena kita Tahu Bangsa kita Rakyat kita Ini makannya Tiga kali Pak Prabowo Ada Sarapan Ada Makan Siang Ada Makan Malam Belum Lagi Kudapannya Kudapan Pagi Kudapan Sore Ada Kudapan Malam Kan Begitu Nah Kalau Hanya Sekedar Makan Siang Saja Itu Mungkin Tidak Cukup Terutama Kalau Kemudian Untuk Mengatasi Gisi Pada Anak-anak Yang Terkena Stunting Artinya Ini harus Ada Tindakan Yang Betul-betul Ekstrim Agar Angka Stunting Ini Bisa Diturunkan Dan Tentu Yang Sekarang Ini kan Target Tahun 24 Itu kan 14% Tetapi Kalau Dengan Kondisi Disparitas Tadi Rasanya Agak Berat Kan Begitu Ini Analisa Saya Sebagai Seorang Dokter Pak Prabowo Nah Yang Terakhir Tentu Saya Paham Kalau Sudah Urusan Managerial Itu Memang Kadang-kadang Tidak Harus Sesuai Dengan Bidangnya Tetapi Kan Meskipun Tidak Sesuai Dengan Bidangnya Tapi Kan Mesti Mereka Akan Butuh Waktu Untuk Belajar Maksud Saya Begini Pak Prabowo Menteri Kesehatan Sekarang Bukan Alumni Fakultas Kedokteran Menteri Kesehatan Sekarang Ini kan Alumni Dari Institut Teknologi Bandung Mungkin Secara Managerial Iya Mereka Akan Tahu Tetapi Kalau Bicara Tentang Kesehatan Itu Aspeknya Sangat Luas Ya Mulai Dari Promosi Kemudian Mungkin Juga Ada Kuratif Dan Lain Sebagainya Yang Itu Butuh Tahapan Dan Itu Saya Kira Yang Akan Memahami Seperti Itu Adalah Seorang Dokter Nah Apakah Apakah Nanti Ketika Bapak Memilih Menteri Kesehatan Nanti Itu Seperti Yang Terjadi Sekarang Atau Dikembalikan Lagi Kepada Medical Dokter Atau Seorang Dokter Saya Kira Itu Tiga Pertanyaan Saya Terima Kasih Saya Sengaja Tidak Membatasi Pak Suko Karena Rektor Dan Juga Ketua PWM Jadi Pertanyaannya Sebenarnya Dua posisi Tadi Sebenarnya Pak Silahkan Baik Jadi Bapak Saya Kira Tahu Juga Bahwa Masalah Sekarang Ada Masalah Stunting Dan Masalah Kemiskinan Masalah Stunting Akibat Dari Kemiskinan Dan Kita Sekarang Akan Memberi Intervensi Gizi Langsung Ke Anaknya Sekarang Saya Tanya Bahwa Lebih Baik Kita Teruskan Keadaan Seperti Sekarang Tidak Dikasih Satu Kali Makan Walaupun Kita Tahu Idealnya Tiga Kali Makan Tapi Menurut Pandangan Kita Dan Dan Pelajaran Yang kita Ambil Dari Empiris Dari Negara Negara Lain Minimal Kita Kasih Satu Kali Makan Jadi Kalau Kebutuhan Kalori Kemudian Kebutuhan Presentase Apa itu Protein Karbohidrat Etc Etc Kurang ideal Ya minimal Kita sudah Mengurangi Kesulitan Sepertiga Tetapi Kalau Nanti Kita Hitung Dengan Benar Ya Kalau Yang Satu Kali Makan Komponen Protein Cukup Itu Akan Sangat Membantu Jadi Dan Juga Terutama Si Bapak Ibu Yang Kesulitan Penghasilan Dia Akan Merasa Bebannya Dikurangi Apalagi Kalau Anaknya Lebih dari Satu Kalau Anaknya Lebih dari Dua Tiga Berarti Tiga Mulut Kita Sudah Kurangi Dari Beban Dia Profesor Sehingga Kalau Kita Lihat Banyak Pengalaman Negara Lain Makan Siang Di Sekolah Inilah Salah Satu Cara Untuk Pemerataan Keadilan Sosial Mengatasi Kurang Gizi Menyiapkan SDM Kedepan Kalau Kita Lihat Sekarang Cukup Banyak Rakyat Kita Yang Tidak Sekolah Saya Kaget Dengan Angka Yang Saya Terima Kalau Tidak Salah Sekarang Mungkin Luar Biasa Jumlah Orang Tidak Sekolah Tahun 2001 Yang Tidak Sekolah Itu Ini Tahun 2003 Sekarang Yang SD 39% Jadi Begitu 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 Rakyat Kita Yang Sekolah Kurang Apalagi Kalau Dia Kurang Gizi Daya Tangkepnya Luar Biasa Saya Dikasih Tahu Ada Suatu Eksperimen Ada Satu Eksperimen Dari Satu Kelompok Memberi Telur Kepada Anak Sekolah Dua Kali Seminggu Dalam Lima Hari Sekolah Dikasih Dua Kali Telur Dalam Empat Lima Bulan Nilai Sekolahnya Tambah Hanya Dengan Dua Kali Telur Apalagi Tiap Hari Kita Kasih Telur Tiap Hari Kita Kasih Susu Jadi Saya Saya Agak Optimis Profesor Ini Akan Membuat Sesuatu Dampak Yang Sangat Langsung Jadi Memang Oke Mungkin 2024 Tidak Bisa Turun 14 Kita Belum Tentu Tahu Tapi Saya Yakin Kalau Saya Diberi Mandat Tiga Tahun Setelah Saya Menjabat Saya Percaya Stunting Itu Akan Di Bawah 10 Persen Saya Sangat Optimis Bisa Mendekati Nol Karena Kita Langsung Intervensi Kita Juga Ke Ibu Ibu Kita Intervensi Sudah Jadi Itu Jawaban Saya Idealnya Bisa Tiga Kali Makan Tapi Kalau Enggak Ya Minimal Satu Kali Yang Sekarang Nol Tidak Dibantu Sama Sekali Kesenjangan Benar Pertanyaan Tentang Kesenjangan Yang Penting Pemerintah Harus Bekerja Harus Bersih Supaya Siapapun Yang Punya Harta Kita Harus 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 Memenuhi Semua Ketentuan Ketentuan Gaji Yang Diberikan Harus Adil Kemudian Harus Ada Manfaat Untuk Bangsa Dan Negara Kita Dan Sekarang Kalau Lihat Strateginya Pak Jokowi Dan Strategi Saya Kita Harus Mengakui Saya Mau Kasih Lihat Baik Luar biasa Terima kasih Pak Prabowo Bukan Saya Yang Menghentikan Ini Pak Terima Kasih Jawab Satu Menit Yang Kaitannya Dengan Pak Menteri Tadi Pak Menteri Kan Sekarang Bukan Dokter Nah Nanti Kalau Pak Prabowo Jadi Presiden Menterinya Jadi Dokter Apatih Ditambah Boleh Ditambah Satu Menit Rektor Boleh Beri Waktu Waktunya Abis Ya Soal Menteri Bagi Saya Harus Harus Putra Atau Putri Terbaik Bangsa Indonesia Menghadapi Keadaan Ini Ini Adalah Keadaan Persimpangan Jalan To be Or not To be Kita Kalau benar Milik tim Yang bagus Sama dengan Sepak bola Tidak Tidak boleh Ada Ini Kroninya Siapa Ini Konconya Siapa Ini Kita Ambil Pemain Pemain terbaik Bangsa Indonesia Baru kita bisa Juara Nanti Nanti Menteri Menteri Semua Harus Yang Terbaik Jadi Saya Terbuka Monggo Silahkan Kita Sepakat Kita Ambil Putra Putri Terbaik The best Brains Of the Country The best Brains And heart Of the Country Jangan Brain Aja Akhlaknya Busuk Bahaya Lebih baik Brains Biasa Akhlaknya Baik Brains Pinter Keminter Pinter Pinter Nyolong Sudah Sudah Waduh Teknik Nyolong Itu Luar Biasa Macem Itu Jawaban Saya Terima Terima Kasih Pak Prabowo Luar Biasa Tepuk tangan Untuk Beliau Jadi Tadi Soal Minum Susu Pak Prabowo Programnya Satu Kali Pak Rektor Mengusulkan Tiga Kali Saya Kata Bapak-bapak Usulnya Minum Susu Berapa Kali Tidak 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 Silahkan Profesor Nurul Terima kasih Prof. Muti Pak Prabowo Ini Luar Biasa Semangatnya Saya Mengapresiasi Sekali Semangat Mudahnya Ini Yang Perlu Ditiru Tapi Tenang Aja Pak Prabowo Tenang Aja Sudah Ada Muhammadiyah Dan NU Dan LDI Dan Persis Luar Biasa Ini Pak Prabowo Ini Pertanyaan Saya Sederhana Saja Pak Prabowo Jadi Merespon Program Delapan Program Astajita Bapak Yang Pertama Itu Bapak Menempatkan Memperkokoh Demokrasi HAM Kemudian Reformasi Hukum Dan Pemberantasan Korupsi Tadi Dalam Paparan Pak Prabowo Menyampaikan Bahwa Sudah Tidak Reformasi Lagi Transformasi Baik Jadi Saya Sekarang Fokus Pada Transformasi Hukum Karena Bidang Saya Hukum Ada Dua Masalah Saja Yang Saya Kemukakan Disini Yang Terkait Dengan Transformasi Hukum Ini Pak Prabowo Yaitu Yang Yang Pertama Pembentukan Hukum Prosesnya Selama ini Kita Menilai Kurang Partisipatif Artinya Belum Diterapkannya Meaningful Participation Jadi Partisipasi Yang Penuh Terhadap Proses Pembuatan Dan Pembentukan Hukum Pihak-pihak Yang Memiliki Consen Yang Luas Itu Dan Juga Yang Terdampak Itu Seringkali Diabekan Dalam Proses Itu Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja Terus Kemudian Ada Lagi Undang-Undang Tentang IKN Begitu Yang Kemudian Di Judicial Review Juga Oleh Muhammadiyah Ini Majelis Hukum Muhammadiyah Tetapi Gagal Begitu Terus Kemudian Kemarin Rame-Rame Undang-Undang Tentang Kesehatan Sampai Dokter-Dokter Ini Unjuk Rasa Semua Dan Para Perawat Aspirasinya Kurang Diperhatikan Apalagi Aspirasi Muhammadiyah Katanya Sebagai Ormas Yang Banyak Bergerak Di Bidang Kesehatan Nah Yang Kedua Pak Prabowo Yaitu Terkait Dengan Subtansi Hukum Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Atau Konstitusi Banyak Sekali Itu Terjadi Akibatnya Apa Produk Hukum Itu Menghasilkan Hukum Yang Kurang Mencerminkan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat Termasuk Keadilan Sosial Dan Hal Tersebut Juga Yang Menjadi Driving Force Yang Menggerakkan Muhammadiyah Untuk Melakukan Jihad Pak Prabowo Tapi Jihadnya Tidak Berperang Jihad Konstitusi Namanya Sebagai Bagian Dari Amal Ma'ruf Nahim Munkar Terkait Dengan Itu Jihad Konstitusi Pun Juga Tidak Selalu Berhasil Nah Jihad Konstitusi Itu Adalah Uji Material Terhadap Peraturan Perundang-undangan Atau Undang-undang Yang Bertentangan Dengan Undang-undang Dasar Atau Konstitusi Nah Pertanyaan Saya Adalah Jika Bapak Terpilih Jadi Presiden Apa Strategi Bapak Untuk Memastikan Adanya Jaminan Hadirnya Hukum Yang Responsif Hukum Yang Partisipatif Hukum Yang Fair Dan Hukum Yang Berkeadilan Sosial Nah Saya Juga Kebagian Permasalahan Tentang HAM Ini Kalau Kita Lihat Terkait Dengan HAM Ini Ada Laporan Dari Amnesty Internasional Banyak Sekali Catatan Terhadap Indonesia Namun Saya Hanya Mengambil Tiga Saja Yang Pertama Yaitu Pendekatan Keamanan Atas Nama Pembangunan Dan Investasi Ini Masih Terjadi Ini Sejak Zaman Orde Baru Sampai Sekarang Gitu Kasus Rempang Misalnya Kemudian Penggunaan Kekuatan Yang Tidak Perlu Itu Juga Terjadi Misalnya Masuk Reporter Sepak Bola Dipakai Gas Air Mata Sampai Yang Meninggal Korbannya Mengalahkan Korban Teroris Ini 135 135 Yang Meninggal Dunia Dan Lebih Dari Sekitar Tiga Ratusan Yang Luka Luka Nah Ini Kan Menyedihkan Sekali Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Kebebasan Berekspresi Ini Yang Merupakan Salah Satu Pilar Dari Kebebasan Sipil Ini Mengalami Penurunan Pak Prabowo Penggunaan Undang-Undang ITE Untuk Membungkam Atau Mungkin Menghukum Mereka Yang Kemudian Bersikap Kritis Itu Terjadi Jurnalis Yang Melaporkan Kasus Korupsi Misalnya Bermasalah Mengkritik Kebijakan Pemerintah Misalnya Dan Lain Sebagainya Nah Jika Bapak Terpilih Kemudian Kebijakan Dan Komitmen Apa Yang Akan Bapak Lakukan Terhadap Pelindungan HAM Ini Secara Konkrik Dan Catatan Yang Terakhir Terkait Dengan HAM Ini Adalah Masalah Papua Yang Kita Tahu Bersama Itu Adalah Masalah Yang Sangat Besar Mestinya Yang Harus Disikapi Dengan Sikap Dan Strategi Yang Sangat Besar Dan Luar Biasa Dan Saya Yakin Pak Prabowo Sudah Tahu Jawabannya Dan Kita Mohon Untuk Dibagikan Apa Strategi Bapak Dalam Menghadapi Kasus Papua Menyelesaikan Kasus Papua Itu Pendekatan Apa Yang Bapak Gunakan Untuk Itu Terakhir Ini Pesan Dari Aisyah Saya Tadi Dibisi Sama Ketua PP Aisyah Ibu Salurkan Aspirasi Kami Jadi Tidak Tega Kalau Tidak Disalurkan Nanti Tidak Diakui Saya Jadi Tapi Untuk Aisyah Ini Gampang Pak Jawabannya Jadi Ada Hak Hidup Yang Selama Ini Mungkin Menjadi Permasalahan Yang Penting Yang Sering Kita Abaikan Yaitu Hak Hidup Perempuan Yang Masih Rentan Dan Salah Satu Agenda Utama SDGs Dan Ini Juga Merupakan Agenda Dari Ibu Aisyah Adalah Menurunkan Angka Kematian Ibu Dan Anak Hingga Saat Ini Kalau Kita Lihat Cacatan Di Kementerian Kesehatan Itu Angka Kematian Ibu Atau AKI Itu Masih Berkisar 305 Per 100 Kelahiran Hidup 100 Ribu Kelahiran Hidup Dan Ini Tentunya Jauh Dari Target 183 Per 100 Ribu Kelahiran Hidup Dan Ini Jauh Juga Dari Malaysia Yang Hanya 20 Di Malaysia Itu AKI 20 Per 100 Ribu Kelahiran Nah Standar WHO Ini 70 Per 100 Ribu Nah Apa Program Konkret Bapak Untuk Kemudian Merespon Hak Hidup Apakah Cukup Ini Dengan Makan Siang Terima kasih Pak Prabowo Jadi Pak Prabowo Bisa menjawab Dalam Waktu yang Lebih Karena Bu Nurul Sudah Mengambil Waktu 10 Menit Tapi Tidak Apa-apa Karena Suara Perempuan Itu Enak Didengarkan Mohon Maaf Ya Jadi Kita Bicara Tentang Hukum Saya Itu Selalu Ingin Melihat Masalah Dari Dari Hulu Masalah Dari Penyebab Masalah Dari Hulu Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Hukum Bu Yang Paling Menentukan Soal Kualitas Hukum Itu Siapa Kan Hakim Hakim Apakah Itu Hakim Mahkamah Agung Hakim Mahkamah Konstitusi Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri Hakim Nah Kunci Masalahnya Bu Menurut Saya Adalah Bahwa Hakim Hakim Kita Harus Kita Jamin Hidupnya Supaya Tidak Tidak Bisa Disogok Saya Ini Bicara Apadanya Iya Kan Kita Ini Semua Orang Indonesia Kok Saya Lebih Lama Jadi Orang Indonesia Dari Sebagian Besar Kalian Iya Kan Bu Kan Masalahnya Itu Jadi Kuncinya Ini Kembali Yang Dicanakan Pak Jokowi Kita Harus Meningkatkan Menerima Mengelola Menjaga Kekayaan Kita Supaya Anggaran Kita Cukup Kita Bisa Perbaiki Semua Gaji Hakim Hakim Kita Kalau Perlu Hakim Hakim Kita Gajinya Yang Paling Tinggi Di Republik Ini Kalau Perlu Dan Ini Bukan Saya Ngarang Saya Belajar Dari Negara Lain Di Inggris Ketua Mahkamah Agung Adalah Gajinya Lebih Besar Dari Perdana Menteri Aku Sudah Dapat Saya Sudah Dapat Izin Khusus Bu Ketua Mahkamah Agung Di Inggris Gajinya Lebih Besar Dari Perdana Menteri Rumah Dinas Lebih Besar Dari Istana Dari Downing Street Mobil Dinas Jauh Lebih Dan Ketua Mahkamah Agung Diangkat Seumur Hidup Tidak Bisa Diganti Kecuali Dia Mengunduk Diri Atau Dia Sakit Disertifikasi Oleh Berapa Dokter Di Amerika Kalau Tidak Salah Anggota Mahkamah Agung Hanya Sembilan Sembilannya Diangkat Seumur Hidup Gajinya Sangat Besar Tidak Bisa Dipecat Oleh Eksekutif Kecuali Dia Menurut Kendiri Atau Dinyatakan Tidak Mampu Oleh Dokter Ini Contoh Contoh Negara Berhasil Dan Kembali Gajinya Besar Jadi Bu Kalau Tadi Hilrisasi 21 Komoditas Yang Sekarang Dijual Murah Kita Olah Disini Naiknya Puluhan Kali Ya Coba Boksit Boksit Pasang Mumpung Dikasih izin Tambahan Waktu Ya Puluhan Kali Di ujungnya Kita bisa Bikin Semua Di Indonesia Dengan Uang Yang Begitu Banyak Kita Bisa Perbaiki Gaji Semua Hakim Kita Semua Panitera Kita Semua Yang Bergerak Di sistem Hukum Kita Perbaiki Hidupnya Kualitas Hidupnya Dan Sebagainya Pensionnya Sehingga Dia Tidak Tergoda Untuk Bisa Dibeli Bisa Disoboh Karena Karena Kadang-kadang Hakim Itu Men Harus Men Apa Menyidankan Suatu Kasus Yang Nilai Sekian Belas Triliun Gajinya Berapa Jadi Itu Pendekatan Saya Nah Soal Ham Bu Amnesty Internasional Baik Tapi Negara Barat Itu Standartnya Macem-macem Bu Dia bilang Begini Begitu Begini Begitu Tapi Kalau 6.000 Anak Sudah Dibunuh Dengan Bom Pemboman Gak ada Yang ribut Di barat Bagaimana Jadi Saya ini Agak Agak Apa ya Agak Sedikit Waspada Kalau Lembaga-lembaga Internasional Ngomong-ngomong Tentang Ham Di kita Kasus Rempang Kasus Rempang Saya kira Turun tangan Menteri kita Datangi Setiap Keluarga Dan kita Tahu Kasus Rempang Ditunggangi Banyak Orang Bukan Dirempang Datang Untuk Bikin Macem-macem Dan kita Harus Waspada Dalam Banyak Kasus Dimana Ada Sepak Bola Dan sebagainya Kita Waspada Karena Bangsa Indonesia Ini Harus Kita Ketahui Kita Akui Bahwa Masih Ada Pemain Pemain Dan Pejabat Pejabat Yang Tergoda Untuk Kekuasaan Sehingga Dia lupa Tanggung jawab Dia Tapi Kita lihat Ada upaya Kita ingin Memperbaiki Semua keadaan itu Yang jelas Yang paling penting Adalah Kehendak Will Political Will Kehendak Dari pemimpin Dari pimpinan Kehendak Yang jelas Kita harus tahu Bahwa Kehendak Presiden kita Tidak Mengizinkan Pelanggaran-pelanggaran itu Beliau tegas Saya kira Termasuk Kalau saya agak berbeda Dengan beberapa orang-orang lain Kalau saya Raportnya Saya kasih ke Pak Jokowi Lumayan lah Ya Jauh lebih tinggi Dari ada yang lain Memberi Karena Kenyataannya adalah Kita lihat Berapa menteri beliau Beliau serahkan Untuk diadili Berapa dirjen Berapa pejabat Yang sudah beliau Jadi saya kira Will Kehendak Yang jelas Saya dengan tim saya Koalisi saya Kita ingin Meninggalkan Legacy Ya Kita dapat pelajaran Gajah Mati Meninggalkan Gading Harimau Mati Meninggalkan Belang Nanti manusia Mati Kalau Kalau nanti Saya dipanggil Yang Maha Kuasa Yang saya ingin Tinggalkan adalah Nama baik Saya ingin Saya ingin Sisa hidup saya Untuk kebaikan Rakyat saya Tidak ada Kepentingan lain Yang Maha Kuasa Telah memberi Terlalu banyak Untuk saya Saya kira itu Yang ingin saya jawab Semua undang-undang Dibuat oleh manusia Karena itu Undang-undang pun Kita bisa perbaiki Dan kita bisa robah Bahkan undang-undang dasar pun Kalau perlu Kita perbaiki Tidak ada masalah Yang penting Dilakukan dengan baik Dengan demokratis Dan Tidak Dengan Jual beli Dengan sogok menyogok Disitulah Kenapa Pak Jokowi Kenapa saya Ingin memperbaiki ekonomi Ingin membawa kemakmuran Ingin kekayaan Indonesia Tidak Bocor terus Keluar negeri Dengan demikian Dengan suatu kemakmuran Suatu keadilan Dan tadi Gaji-gaji pejabat kita cukup baik Kita bisa menolak Segala usaha Karena Kita terlalu kaya Banyak kekuatan di luar Ingin memecah belah kita Selalu kita dipecah belah Jadi saya kira itu jawaban saya Mudah-mudahan Bisa Papua 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 sama Papua Kalau Ini banyak wartawan ya Tapi sebetulnya sudah Domain publik Yang Yang kejem ya itu Para Pemberontak itu Para Separatis Dia bunuh rakyat yang tidak berdosa Dia bunuh rakyat tidak Tidak bersenjata Dia bunuh rakyat dia sendiri Suku-suku Saya ada Saya ada film-filmnya Kalau mau lihat Jadi Aparat-aparat kita sudah banyak Yang mengalah Banyak Anggota polisi kita mati Di sana Anda tahu Pemimpin-pemimpin polisi Suruh menghadapi masang Tidak pakai senjata Ya Banyak aparat kita di sana Korban Jadi Pendekatan Saya kira harus pendekatan Pendekatan hukum Kita tentunya Ingin pendekatan Pendekatan yang Soft Sekarang pendekatan kita Ingin pendekatan Penyelesaian Politik yang damai Kita Usulkan ke mereka Silahkan Tutup Buku Tanggalkan senjata Kembali ke masyarakat Amnesti Kalau perlu Ini haknya presiden ya Saya belum presiden Jadi gak boleh janji amnesti Insya Allah nanti Siapa tahu Saya bisa memberi amnesti Tapi Saya Kita sudah buktikan Kita buktikan di Aceh Kita perang sekian puluh tahun Sekarang kita damai Banyak di Saya yakin Apa itu Kelompok-kelompok Teroris itu Separatis itu sedikit Saya yakin mereka sedikit Kita sudah hitung kok Dan mereka itu Misalnya teror Terdapat rakyat Tidak bersenjata Tapi benar Kita harus jaga rakyat kita Pendekatannya harus manusiawi Terus kita tawarkan Supaya Mereka hentikan Kekerasan Dan ternyata mereka terus Nyandra Nyandra Itu jawaban saya Ibu Terima kasih Terima kasih Pak Prabowo Tepuk tangan Pak Prabowo Baik ini karena Soal waktu Dan saya sudah diingatkan oleh Protokol Pak Prabowo Tapi sekarang masih ada dua Panelis kita yang belum menyampaikan pertanyaan Saya izin untuk Keduanya ini menyampaikan pertanyaan Secara jamak kosor Jadi tidak satu-satu Berdua langsung berurutan Maksimal dua orang Maksimal lima menit Kemudian nanti Pak Prabowo Menjawab sekaligus Untuk dua pertanyaan Dari Prof. Nasaruddin Dan Pak Dr. Suko Monggo Dipersilahkan Prof. Nasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prabowo yang baik Jujur Ini kali kedua Saya ketemu Bapak Saya lihat energinya luar biasa Bapak ini karena Waktunya pendek Saya barangkali Hanya mengingatkan satu hal Bagi siapapun yang pernah menjadi mahasiswa Di bidang ekonomi Pak Ayah Anda Bapak itu Selalu kami sebut sebagai begawan ekonomi The maestro of economics Kan gitu Pak Karyanya yang monumental itu Adalah soal pertumbuhan dan pemerataan Nah jika kelak Bapak menjadi Presiden Bapak itu akan Menjadi dirijen sebuah Orkestra besar Yang kalau saya lihat disini Dari data yang saya punyai Bahwa kita ini masih lemah dari sisi Kebersamaan Harmoni Ini sosial ya Pak Kemudian yang kedua Keberlanjutan lingkungan Environmental sustainability Dan yang ketiga adalah Kemandirian Nah Bapak bisa Menjawab ini Kita jujur sekarang kan ada dalam Perangkap negara berpendapatan menengah Menengah Middle income trap Sebelum COVID kita sempat turun menjadi lower Sekarang masuk lagi ke middle Dan menuju upper Middle income trap Bapak saya ingin Menanyakan Bapak punya exit strategi apa Saya sudah belajar program Bapak Saya sangat suka itu Program-program yang ditawarkan divisi misi itu Tapi Bapak sebagai dirijen sebuah orkestra besar Pasti memerlukan satu garis exit strategi Yang semua orang akan paham bahwa Ekonomi kita itu akan tumbuh berkeadilan Secara singkat saya katakan begini Gini rasio Gini rasio kita agak jelek Pak belakangan Kita naik ke Upper middle income trap Tapi persoalannya Kesenjangannya naik Kata orang begini Pak Demokrasi ini sudah meninggalkan kapitalisme Demokrasi gak bisa lagi ngelit sebuah ekonomi yang adil Ini saya ikut Pak Begawan kita Dan sekarang itu terjadi ya Pak Itu ayah anda Bapak Kemudian yang kedua Pengangguran masih kembali Pak Kita naik ke Upper income trap Tapi pengangguran kita naik Lalu di ketenaga kerjaan Ada persoalan ekspektasi upah tinggi Dari para pekerja Tadi ada di program kita itu Pak Tetapi Tidak pernah selesai di tingkat tripartit Tripartit antara pemerintah Negosiasinya Selalu gak pas Sehingga Apa namanya Perubahan Upah buruh misalnya Itu ada persoalan di kita Tidak pernah naik signifikan Idealnya itu sekarang harus naik di atas 10% Sehingga bisa menjadi patokan Saya percepat sedikit Oke Sudah 4 menit Di lingkungan yang harus dikejar adalah Bagaimana kita menurunkan emisi Karbon Ini kalau ekonomi Bicara angkat terus ya Pak Jadi emisi karbon itu harus berubah Dari 1240 metrik ton COE 2 Ekuivalent sekarang Kita itu di tahun 2019 Masih 1162 metrik ton Ekuivalent CO2 CO2 Ekuivalent kita Pak Jadi ini Ini sudah melonjak Dari tahun 2011 Menjadi 66% Sangat rawan di Indonesia ini Yang terakhir Kemandirian ekonomi Pak Cukup Pak Nasar Satu lagi Kemandirian ekonomi Waktunya Pak Nasar Independensi rasionya Kita Apa namanya Import Dependensi rasio kita Masih punya persoalan Saya kira itu Yang saya tanyakan Dan yang Ini mungkin Pesan sponsor saya Tapi juga saya melihat Kenyataan yang penting Oke Sebagai orang yang Mengelola pendidikan Apakah Bapak Pernah berpikir Tentang Exit strategi Untuk Policy Perpajakan Untuk bidang pendidikan Karena pendidikan ini Pajaknya seperti perusahaan Pak Susah ngurusnya Bagaimana mungkin Mau mengentas sekolah itu Kalau kita punya persoalan di Bajak Terima kasih Terima kasih Pak Nasar Luar biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Suko Sebagai asobah Bagian terakhir Mungkin tidak lebih dari Tiga menit Terima kasih Pak Hasil kami itu Pak Prabowo Disukai banyak orang Karena gemoy Ini menarik Pak Menarik Kira-kira Kalau digambil Nanti saya bandingkan Dengan apa ya K-pop itu kan juga Geliat Cekatan Dan sebagainya Kira-kira ini Kedepan mau diteruskan gak Pak Tari gemoy Makanya Dijabkan gak terserah Ini penting Yang kedua Yang kedua tadi sudah Menekan Bapak jadi dokter Uji Saya gak nanya Cuman saya ingin Perasaan Bapak Secara pribadi Jadi Kita tahu bahwa Etika politik kita Ngeri Semalam saya sudah Menghabiskan Menonton Gadis Kretek Film Film yang saya kira Bagus sekali ya Ditonton Karena Tahun 66 itu 65 itu Dan ini Menurut saya Lima tahun lalu Di Jakarta Juga kasusnya Politik identitas Saya khawatir Kondisi yang sekarang Ini kan isinya Caci maki Macem-macem Dan Tadi Bapak Dalam bidatonya Menginginkan Anak bangsa Jangan tersobet Kata Pak Hayudar Ali juga Nah Harapan Bapak Kira-kira Etika politik Seperti apa Yang Bapak harapkan Itu saja Terima kasih Terima kasih Pak Soto Silahkan Tadi ada beberapa Pertanyaan Sebagian mungkin Bisa ditunda Jawabannya Sebagian bisa Dijawab sekarang Tapi Saya kira Lebih bagus Bapak bisa Jawab sekarang Dalam waktu Tidak lebih dari 10 menit Profesor Nazarudin Nazarudin Jadi yang Bapak Sampaikan Sebetulnya Mungkin Akan terjawab Dan terlihat Kalau tadi Saya Diberi waktu Paparan saya Agak lebih Tapi tidak ada masalah Ada bukunya Tapi intinya Yang ingin Saya sampaikan Adalah Justru Strategi kami Kami ingin Untuk Menegakkan Dan menghasilkan Pemerataan Dan kami ingin Untuk Pemerataan Dan kita ingin Juga Mendorong Kemandirian Berdiri Di atas kaki Kita sendiri Dengan Hilirisasi 21 komoditas Strategis Padahal kita Masih ada Bahan-bahan Lain Yang lebih Strategis Yang belum Belum kita Verifikasi Belum kita Hitung Belum kita Hitung Secara Matematik Kita punya Apa yang disebut Rare earth Tanah Langka Rare earth Mineral langka Di dunia ini Ada 34 Elemen langka Kalau tidak salah Indonesia punya 16 atau 17 Thorium Thorium itu Sama dengan Uranium Thorium bisa jadi Bahan untuk Kekuatan nuklir Saya diberitahu Para pakar Saya hitungannya Satu genggam Thorium Itu bisa Memberi listrik Satu provinsi Untuk Sekian bulan Bayangkan Jadi Ini semua Strategi kita Kalau Kita lihat Sebagai contoh Yang bapak sebut Gini rasio Masih benar Masih tidak bagus Pengangguran Masih tidak bagus Nah semua Yang kita Rancang Dalam strategi Transformasi Bangsa Adalah Mengadres itu Umpamanya Sebagai contoh Kita laksanakan Program makan siang Dan susu Untuk anak-anak Dan ibu hamil Hitungan Hitungan kita Adalah Kita butuh Uang itu Kurang lebih 34 Sampai 39 Milyar Dolar Setau Nah kalau itu Itu akan Beredar Dimana Sekolah-sekolah Kita ada Dimana Kalau harimau Kan Tapi enggak Saya tahu Disiplin Saya patuh Saya terserah Pimpinan Kalau pimpinan Suruh terus Saya terus Kalau suruh berhenti Berhenti 5 menit 5 menit Baik Jadi Kalau 30 miliar Dolar 34 miliar Dolar Itu Beredar dimana Sekolah kita Di Desa Di Kecematan Di Kabupaten Makan Makan Siang Butuh Telur Butuh Susu Peternak Sapi Hidup Peternak Telur Hidup Yang punya Kolam Ikan Hidup Yang Jualan Timun Jualan Buah Jualan Sayur Hidup Jualan Singkong Hidup Jualan Jagung Hidup Ekonomi Kita akan Bangkit Kita sudah Hitung Dari Makan Siang Saja Pakar Saya Sudah Menghitung Tambahan Pertumbuhan Akan Ada Di Kisaran 2,5% Sumbangan Makan Siang Program Ini Terhadap Pertumbuhan PDB Kita 2,5% Jadi Kalau Sekarang 5% Target Kita 7,5% Pasti Tercapai Hanya Dengan Makan Siang Ini Kita Sudah Hitung Berapa Ribu Dapur Berapa Juta Orang Kerja Ini Semua Hitungannya Ada Jadi Saya Yakin Gini Rasio Akan Membaik Pengangguran Akan Membaik Kemudian Kemiskinan Akan Menurun Nah Masalah Nikuan Hidup Tadi Saya Sudah Katakan Kita Kita Kedatangan Pakar Dari Brazil Yang Mengatakan Kita Kebutuhan Diesel Kebutuhan Solar Kita 100% Bisa Dari Tanaman 100% Bisa Dari Dari Kelapa Sawit Kita Sudah Pernah 100% Kita Sudah Menghasilkan B100 Beberapa Tahun Lalu Coba Ditayangkan Itu B100 Sudah Pernah Ditayangkan Ini Sudah Ditayangkan Kita Sudah Bikin B100 Tapi Akhirnya Diturunkan Mungkin Ada Lobby Sekarang B30 B40 Kita Bisa Bikin B100 Berarti Lingkungan Hidup Tidak Akan Mencemarkan Kita Mungkin Satu Satunya Negara Di Dunia Kemudian Untuk Bensin 100% Bisa Dari Tebu 100% Bisa Dari Tebu Jadi Sudah Sudah Sekalian Lapan Kerja Lingkungan Hidup Polusi Negara Kita Mungkin Negara Yang Paling Bersih Alam Di Dunia Ini Sudah Sudah Sekalian Saya Kira Profesor Nasruddin Kita Bisa Keluar Dari Middle Income Trap Dan Kita Bisa Nanti Merubah Sehingga Pemerataan Akan Lebih Adil Kemudian Masalah Pajak Saya Sangat Setuju Saya Akan Tugaskan Pakar Saya Menghitung Tapi Pajak Untuk Pendidikan Harus Serendah Rendahnya Kalau Bisa Kita Hapus Untuk Pendidikan Kalau Bisa Tapi Harus Tidak Masuk Akal Kenapa Juga Masih Kau Tidak Salah Kita Pajak Terhadap Buku-buku Sekolah Benar Kemudian Juga Buku-buku Import Bayanya Masih Tinggi Di negara-negara Yang maju Khusus Untuk Sekolah Tidak Ada Bayang Masuk Untuk Buku Dari Luan Negeri Tidak Ada Pajak Karena Ini Kita Harus Memberdayakan Tadi Itu Kelompok Kelompok Cendikiawan Kita Kelompok Teknoklat Kita Yang Akan Mengawaki Transformasi Ini Kita Butuh Ratusan Ribu Insinyur Ratusan Ribu Sarjana Manager Yang Akan Kelola Itu Semua Jadi Saya Kalau Itu Saya Sangat Mendukung Tentunya Saya Harus Diskusi Dengan Para Pakar Di bidang Itu Tapi Itu Sangat Masuk Akal Kemudian Yang Terakhir Gimana Saya Harus Jawab Saya Saya Sendiri Tidak Ngerti Apa Gemoy Gemoy Itu Dan Masalah Masalah Joget Itu Kan Saya Sudah Cerita Bahwa Itu Mungkin Masuk Ke Bawah Sadar Saya Karena Ya Dulu Kakek Saya Orang Tua Saya Zaman Dulu Kan Gak Ada Televisi Gak Ada TikTok Yang Ada Hanya Wayang Jadi Budaya Kita Waktu itu Hanya Wayang Tiap Kali Saya Datang Ke Rumah Kakek Saya Saya Disambut Seperti Itu Jadi Mungkin Di bawah Sadar Saya Kalau Saya Ada Berita Gembira Ya Saya Juga Begitu Jadi Jadi Baik Terima kasih Baik Terima kasih Pak Profesor Terima kasih Memuaskan Tapi saya Tinggalkan Buku Tolong Dipelajari Dihitung Kalau ada Yang kurang Baik Kita Bersedia Menerima Koreksi Dan Kita Perbaiki Karena Ini Benar-benar Keinginan Kita Indonesia Harus Makmur Kekayaan Kita Harus Dirasakan Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Cita-cita Saya Rakyat Indonesia Nanti Akan Punya Mobil Buatan Anak-anak Indonesia Motor Buatan Anak Indonesia Semuanya Buatan Anak Indonesia Itu Cita-cita Kita Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Prabowo Saya Ada Satu Pertanyaan Saja Tapi Dari Saya Ini Pertanyaannya Waktu saya Ketemu Bapak Di Jakarta Bapak Menyampaikan Kalau nanti Menteri Pendidikan Itu akan Diberikan Ke Muhammadiyah Apakah Itu masih Berlaku Saya Berjanji Bahwa Nanti Menteri Menteri Kabinet Adalah putra Putra Dan putri Putri Terbaik Bangsa Indonesia Insyaallah Muhammadiyah Akan Memberi Putra Atau putri Terbaik Insyaallah Tidak Menteri Pendidikan Muhammadiyah Pak Insyaallah Muhammadiyah Akan memberi putra Atau putri Terbaik Untuk jabatan Yang penting Untuk Republik Indonesia Baik Terima kasih Terima kasih Baik Terima kasih